Pada 29 Februari 2012, Indonesia bertemu Tuan Rumah Bahrain pada Laga Kualifikasi Piala Dunia 2014. Pertandingan itu merupakan salah satu sejarah kelam bagi perspak bolaan di Indonesia. Saat itu, timnas yang diindahkodai oleh Haji Santoso harus bermain dengan pemain seadanya. Para pemain di ISL tidak boleh dipanggil, dan dia hanya bisa memanggil para pemain yang merumput di Indonesia Premier League. Alasannya, karena dualisme yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Hasilnya, jatuh saja Indonesia harus kalah sangat elak dengan skor akhir 10-0. Bahkan, sejak menit ketiga, Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah keeper siap sidar di kartu merah oleh Wasid. Bahrain bahkan mendapat 4 voucher penalti di Laga ini. Untungnya, dual penalti Bahrain tidak masuk ke gawang. Karena skor yang dianggap tidak wajar, kekalahan itu bahkan sampai diinvestigasi FIFA. Karena di sisi lain, Bahrain memerlukan kemenangan dengan skor minimal 9-0 sembari berharap Qatar kalah dari Iran. Tapi sial bagi Bahrain, Qatar bermain imbang 2 sama lawan di Iran.